Intro Arne Rasti, Rabu kemarin kembali mengelar jumpa pers terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Eza Gionino mantan kedasihnya Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku bahwa suara wanita dalam rekaman yang diduga pertengkarannya dengan Eza adalah suaranya sendiri Rasti merasa beruntung bisa mendokumentasikan suara pertengkarannya dengan Eza Meski hanya sebagian kecil dari pertengkaran tersebut yang terekam Salah satu bukti yang aku berikan kepada yang berwenang yaitu hukum adalah bukti visual itu Eh, bukti audio itu Karena emang salah satu rekaman itu yang menunjukkan Dan itu benar suara apa? Iya, yang jelas-jelas itu benar suara aku dan suara sampangannya ya Karena itu aku serahkan itu salah satu bukti yang Memang menurut aku udah paling jelas karena Disitu aku gak tau lagi harus mau minat tolong dengan siapa Posisinya Apalagi Apa ya, aku gak rasa sih Dengan Yang terekam tuh kurang lebih sekitar 44 menit Itu aku juga udah sangat-sangat bersyukur sempat terekam Ya, kejadian keseluruhannya 2 jam 2 jam secara gak langsung Karena aku disekap di properti di rumah aku sendiri gitu Menurut keterangan Artina Rasti Pertengkaran tersebut terjadi di rumahnya pada malam hari Itu adalah penganayaan yang kedua Penganayaan yang dialami Rasti sempat membuatnya menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit Untuk penganayaan yang berat Ini penganayaan yang kedua Yang pertama itu terjadi di tahun sebelumnya Yang aku sampai masuk ke UGD Itu yang udah jelas ada rekam medisnya Udah jelas emang luka dan semuanya Semuanya kejadian itu emang-emang Udah semua udah ada ya saksi dan buktinya udah ada Jadi Itu menurut aku penganayaan berat Jadi kalau seperti kemarin kita dengar ada disebut penganayaan ringan Penganayaan ringan hampir saya dapat Lebih dari seminggu sekali Terima kasih telah menonton!